Intro Udah jam 10 malem, tapi Kak Vero belum pulang juga Dia kemana sih? Aku cota aja lah Kak Vero, kamu dimana? Kok belum pulang? Udah malem loh Masih nongkrong di cafe sama temen-temen, dek Alah, pasti bohong kan? Kakak lagi pacaran kan? Aku laporin mama-papa nih Kagak, suwer deh, ini kakak beneran di cafe sama temen-temen cowok Mana foto buktinya coba? Wait, kakak kirim Buset, ganteng banget temen cafe, Rho Kak, cowok yang pake jaket kulit boleh deh Maksud kamu ref, mana mau dia sama kamu? Kamu aja jarang mandi Ih, kakak mah, aku janji bakal rajin mandi kalau kakak ngasih nomor dia ke aku Kasih gak ya? Apa untungnya buat kakak? Aku traktir Batagor Masno deh, seminggu penuh, gimana? Oke, deal, nih nomornya kakak kirim Makasih kakakku yang paling tampan Sekarang waktunya untuk telpon calon ayang Nomor asing, jangan-jangan nawarin asuransi Reject Kok di reject sih? Telepon lagi Kok mau tot sih? Angkat aja lah Halo, maaf saya tidak tertarik ikut asuransi Aku bukan pegawai asuransi, tapi aku calon masa depanmu Hah? Kamu tau gak, kenapa aku lebih suka angka tujuh daripada dua? Apaan? Karena tujuanku itu menikahimu, bukan mendoakanmu Cuaks Gak jelas banget sih Halo, halo, malah ditutup Nah apa lu, ref? Kayaknya bete Ada cek yang gak jelas, nelfon dan ngomelin gue Dia tau dari mana nomor gue? Apa nomor belakangnya kosong-kosong-kosong? Kok lu tau? Jangan-jangan lu nyebarin nomor gue ya? Itu adik kandung gue, emang dodol orangnya Agak tomboy soalnya Lu punya adik? Kok gue baru tau? Adik gue tuh ibu, jarang keluar rumah Di kamar mulu kerjaannya Pantes aja tiap gue ke rumah lu gak pernah liat dia Adik gue naksir sama lu Gimana kalau lu nginep di rumah gue malam ini? Nginep? Yaudah deh, atur-atur aja Dek, malam ini ref nginep di rumah Kamu beresin kamar tamu ya Apa? Cius? Ini apa? Siap kakakku yang paling tampan Aku harus siap-siap juga Dek, kakak pulang Mana tuh anak? Permisi Lu jangan kaget kalau liat adik gue Dia beda banget sama gue Dia tuh tomboy dan jarang mandi Kok lu malah jelekin adik lu sendiri depan gue? Soalnya dia sering ngirim foto aib gue ke cewek gue Kayaknya orangnya seru sih Jadi penasaran sama dia Gak usah penasaran Dia bukan tepil lu juga Paling-paling dia belum mandi hari ini Siapa bilang aku belum mandi? Cantik banget Wah-wah Siapa cewek cantik dan wangi ini? Fik sih Ini bukan adik gue Mana adik gue yang bau itu? Ih, kakak mah gitu Jangan nurunin nilai aku depan karep dong Kamu cantik Tapi Fero bilang Kamu jarang mandi Kalau kakarep mau jadi pacar aku Aku janji bakal rajin mandi Hah? Kamu lucu banget deh Woy Jadi cewek yang punya malu dikit apa? Masa cewek nembak cowok duluan? Kakak tau emansipasi wanita gak sih? Kalau gak cepet-cepet nanti keduluan orang Dasar adik Durjana Bikin malu aku aja kamu di depan Rev Rev, sorry ya Adik gue emang absurd banget kelakuannya By the way, ini kamar lo Gak apa-apa Gue santai kok Adik lu manis banget sifatnya Gak usah dianggap serius sama dia By the way, gue balik ke kamar dulu ya Akhirnya kak Fero pergi juga Alica, ngapain kamu ke kamarku? Alica, ngapain kamu ke kamarku? Em, aku cuma pengen ngobrol aja sama kakak Alica, udah kakak duga kamu pasti kesini Hah, kak Fero? Ngapain kamu malem-malem masuk ke kamar cowok? Gak pantas tau gak? Em, hape aku ketinggalan disini kak Hape kamu ada di tangan kamu Gak usah banyak kalesan Oh, iya ya Udah ketemu Kalau gitu aku balik ke kamarku dulu ya Dadah semuanya Dasar anak itu Sorry ya Rev, adik gue emang rada-rada Santai aja Adik lu lucu kok orangnya Udah lu tidur aja Jangan lupa kunci pintu Takutnya ada tikus berkaki dua masuk Oke, oke Kurang aja kak Fero nyebelin Gagal dia mau PDKT sama kak Rev Kak Fero mau kemana? Kakak diajak ke liburan sama keluarganya Lilian selama seminggu Hah? Apa? Terus aku sendirian dong di rumah Ada Rev Dia bakal tinggal disini selama seminggu buat nemenin kamu Hah? Kakak serius? Jadi, aku bakal tinggal berdua aja sama kak Rev? Heh, kamu jangan macem-macem sama Rev Kok aku sih? Karena aku yang cewek Kakak percaya banget sama Rev Tapi gak percaya sama kamu Udah-udah sana berangkat Gue bakal jagain adik lu Gue ini tiap adik gue ya Ingat, kunci pintu kamar lu setiap malam Heh, iya-iya beres Hati-hati di jalan ya bro Oke, gue berangkat dulu ya Kak Rev, sarapan dulu yuk Aku masak beberapa makanan Aku gak tau kak Rev suka yang mana Wah, kamu jaga masak ya? Udah cocok jadi istri daman nih Hah? Istri? Masa sih kak? Aku belum pernah pacaran Kamu belum pernah pacaran? Umur kamu berapa sekarang? Em, 27 tahun Beda 3 tahun dong sama aku Aku 30 tahun Kak Rev seumuran sama kak Vero ya? Iya, aku dan Vero satu kampus dan satu jurusan Aku sebenernya pengen tanya dia jomblo apa enggak Tapi aku gak berani Biasanya kamu kalau di rumah sendirian gitu ngapain? Aku biasanya nonton anime sama drakor kak di kamar Makanya kak Vero bilang aku ibu Katanya kamu jarang mandi ya? Em, itu bener sih kak Aku kalau lagi nonton suka lupa waktu Tapi hari ini aku udah mandi kok Jadi cewek tuh harus rajin mandi Aku suka cewek yang wangi Oke deh, mulai hari ini aku bakal rajin mandi Demi kak Rev Garis pintar Kak Rev, makan dulu yuk Aku udah buatin makan malam Oke, bentar kak mau nelfon dulu Oke kak Halo, kamu lagi ngapain? Udah makan malam? Aku baru pulang kuliah Disini masih jam 4 sore sayang Oh iya, aku baru ingat kalau jam kita udah beda Sabar ya sayang Kalau aku udah dulus S2 Aku bakal pulang ke Indonesia Aku gak sabar ketemu sama kamu lagi Kita udah 2 tahun LDR Disana udah malam ya Kamu lagi dimana ini? Oh, aku lagi di rumah Vero Disuruh jadi babysitter adiknya Vero Hah, Vero punya adik? Aku baru tau Iya, adiknya cewek Umur 27 tahun Sumuran sama kamu Hah, cantik gak? Kamu gak boleh nakal ya selama jauh dari aku Gak usah mikir yang aneh-aneh Disini aku selalu jaga hati kamu Soal pernikahan kita gimana? Lain kali aja ya kita bahas itu Aku capek baru pulang kuliah Oh, yaudah Mati istirahat ya Dia selalu menghindar kalau aku bahas pernikahan Karef habis nyerpon siapa? Telepon pacar kakak yang lagi kuliah di luar negeri Hah? Karef punya pacar? Iya Emang kakak pernah bilang kalau kakak jomblo? Hatiku hancur banget Tapi aku gak mau ngerusak hubungan orang Karef udah punya pacar? Iya Namanya Nabila Dia seumuran sama kamu Kami udah pacaran selama 5 tahun Sakit banget kak aku dengernya Ternyata udah lama ya kak pacarannya Iya Tapi sekarang kamu LDR udah 2 tahun Dia kuliah S2 di luar negeri Pacar karef kuliah S2 Beda banget sama aku yang pengangguran dan beban keluarga ini Umur kamu kan udah 27 tahun Kamu harus mulai cari pasangan hidup Tapi aku maunya kakak Aku bodo banget ya kak Iya kak Ntar juga bakal dateng kok jodoh aku dari langit Jodoh itu dicari Bukan ditunggu Dah yuk kita makan malam Baik kak Sekarang bener Aku harus cari cowok lain Bukan menunggu yang gak pasti Kamu mau kemana Lica? Aku mau shopping ke mall sama sahabatku kak Apa mau diantarin? Oh gak perlu kak Aku bisa naik taksi kok Aku udah siapin sarapan buat kakak Ah oke Dia bangun pagi cuma buat masakin aku Bahkan Nabil aja gak pernah masakin aku Kak Raff Aku pulang Kamu udah pulang? Bawa gosong apa ini kak? Ah ini Aku lapar dan mau masak telur Malah gosong gini Hah? Hehehe Kakak lucu banget Yaudah aku masakin bentar ya Iya Maaf ya Rumah kamu jadi bawa asap Ini kak Makanannya udah mateng Aku tadi cepet-cepet masaknya Soalnya kakak udah lapar Hmm Dari aromanya aja aku udah tau Kalau makan lain ini Pasti enak rasanya Kamu belajar masak Enggak juga sih Karena terbiasa hidup mandiri aja sama kak Vero Hehehe Beruntung banget Vero Bisa makan masakan kamu tiap hari Aku juga mau Hehehe Kakak boleh kok Makan disini tiap hari Oh iya hampir lupa Ini buat kakak Hmm Apa ini? Hari ini ulang tahun kakak kan? Aku tanya kakak Vero sebelum dia berangkat keluar kota Ini kan jaket mahal Aku gak bisa nerima ini Kalau kakak gak suka buang aja Hmm Bukan gitu maksud aku Ini terlalu mahal Dan aku gak pantas nerima ini dari kamu Aku kasih kado atas kemauan aku sendiri kak Aku gak mengharapkan balasan apa-apa dari kakak Kalau gitu Aku terima ini Makasih ya Eh bentar ya Pacar kakak nelfon Hehehe Iya kak Halo Ada apa sayang? Sayang Aku mau ngomong sesuatu Ngomong apa? Kayaknya Setelah lulus S2 Aku langsung lanjut S3 disini Apa? Tapi kan kita bisa nikah dulu Baru kamu lanjut S3 Sayang Kamu janjikan bakal support studi aku Aku tahu Tapi usia kita udah gak muda lagi Aku kan udah bilang Setelah aku lulus studi Kita bakal nikah Kamu janjinya setelah lulus S2 Kenapa sekarang jadi S3? Hah Udah aku males debat Udah dulu ya Kamu nelfon aku cuma buat ngomong itu aja Iya Emangnya kenapa? Hah Kamu tahu gak Ini hari apa? Hah? Hari Minggu? Kenapa emangnya? Lupain aja lah Aku mau tidur Kamu jangan lupa makan malam Kak Raff ngobrol apa ya sama pacarnya? Apa mereka udah merencanakan pernikahan? Dia bahkan lupa sang ulang tahunku Dan gak peduli aku udah makan apa belum Kak Raff Hah? Emang Iya Alica Sepertinya mulai besok aku bakal coba ikut kencan buta Apa? Kencan buta? Kenapa aku gak ikhlas Alica ikut kencan buta ya? Kak Raff Mulai besok aku bakal ikut kencan buta Apa? Gak Gak boleh Kenapa Kak? Bukannya Kak Raff sendiri yang nyuruh aku buat cari pacar Emang Maksud aku Tunggu Fero pulang Aku takut dia marah Oh Jadi itu alasannya Aku kira Kak Raff gak rela liat aku sama cowok lain Kenapa aku gak rela liat Alica sama cowok lain ya? Udah malam Cepetan tidur Iya Kak Gue ini kenapa sih? Masa iya gue suka sama Alica Gue harus pastiin sesuatu Halo sayang Tumben kamu nelfon dua kali Nabila Soal pernikahan kita Sayang Kita sepakat kan gak bahas itu lagi Tunggu aku lulus Jadi gitu ya Dari awal kamu emang gak mau komitmen sama aku Hah Kamu ngomong apa sih? Aku disini buat kejar cita-cita aku loh Kamu kuliah tinggi-tinggi buat apa sih? Aku kan bilang kita bisa nikah dulu Dan kamu lanjut studi Hah Gak bisa gitu sayang Studi aku lebih penting daripada pernikahan kita Ah Jadi gitu ya Baiklah kalau gitu Makasih udah ngertiin aku sayang Iya Mulai sekarang Kamu fokus aja sama studi kamu Kita putus Halo halo sayang Jadis banget Hah Paling-paling besok juga minta balikan Dia kan bucin banget sama aku Aku udah diperbudak sama cinta semu selama lima tahun Bener banget aku Siapa yang ketuk pintu? Kak Rav Alicah Kamu belum tidur? Mau nemenin aku ngobrol gak? Kak Rav kenapa? Kok wajah Kak Rav keliatan sedih? Kelihatan banget ya Kamu ini orangnya peka ya Apa aku boleh peluk kamu bentar? Hah? Peluk? Eh Boleh Sini Pelukan Kak Rav sangat hangat dan nyaman Alicah Nikah yuk Kamu mau gak jadi istriku? Apa? Nikah? Istri? Tapi pacar kakak gimana? Aku udah putus sama dia Aku baru sadar Kalau selama ini dia gak pernah serius sama kakak Kakak yang sabar ya Tapi Apa kakak serius mau nikah sama aku? Tentu aja aku serius Seminggu tinggal bareng kamu Aku merasa nyaman Kalau gitu Aku mau menikah sama kakak Aku mau jadi istri kakak Mulai sekarang Jangan panggil aku kakak lagi Panggil sayang aja Iya sayang Yuk tidur Udah malam Hah? Kamu tidur disini sayang Iya Malam ini aku gak mau tidur sendiri Rev, Alicah Aku pulang Kok sepi sih? Kamar Rev juga kosong Cek kamar Alicah deh Hah? Kalian? Siapa sih pagi-pagi berisik banget? Hah? Vero? Sayang? Bang cepet Kenapa sayang? Ada apa emang? Hah? Kak Vero? Rev Gue udah percaya sama lu Tapi kenapa lu malah tidur sama adik gue? Gue bisa jelasin Aku dan kak Rev udah jadian Dan kami akan segera menikah Apa? Tapi lu kan udah punya cewek Nabila gimana? Gue udah putus sama Nabila Lu bakal restuin gue jadi adiper lu kan? Lu yakin mau nikah sama Alicah? Dia itu bau Jarang mandi Hah? Siapa bilang dia bau? Dia wangi kok dari atas sampe bawah Eh? Kalian abis ngapain semalam ha? Gak ngapa-ngapain kak Sumpah Gak percaya namet sih Hah? Yaudah deh aku percaya Kapan rencana lu nikah dengan Alicah Rev? Besok boleh Hah? Besok? Bukannya kita harus nabung dulu Kak Raff kan pengangguran Aku juga pengangguran Terus biaya nikahnya dari mana? Hah? Huhuhu Siapa bilang Rev pengangguran? Tapi kak Raff seminggu penuh disini Berarti dia gak kerja kan? Huhuhu Imut banget Huhuhu Rev ini direktur PETA Bucin Perusahaan game terkenal Dia gak dateng ke kantor pun Duitnya ngalir terus Huh? Apa? Mulai besok Kamu resmi jadi ibu direktur Ting Sampai jumpa In Perutah Terima kasih.